Masa al-fatihah ini dari Allah Saya pastikan ini karangan Muhammad Karena isinya bukan dari Allah Masa al-fatihah ini dari Allah Saya pastikan ini karangan Muhammad Karena isinya bukan dari Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang baru menemukan channel kami Silahkan subscribe Agar apa yang kami sampaikan bisa langsung Anda terima Dan jangan lupa tekan tombol toa di sebelah tombol subscribe-nya Terima kasih juga kepada sahabat Rasya Alip Yang selalu mendukung dan baru saja mendukung channel kami ini Channel yang kesetrek 5 kali Dan baru akan lepas dari setreknya Yaitu sekitar tanggal 24 Juni bulan depan Sahabat Iwan Villa Barusan adalah sepenggal syubhat Atau tuduhan kepada surat al-fatihah Yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa Subhat itu adalah sebuah tuduhan Atau narasi Yang disampaikan Dimana fungsinya Itu untuk Menggoyahkan Apa Yang sudah kita imani Atau menggoyahkan sesuatu yang sudah kita Yakini bahwa Itu benar Makanya Saifuddin Ibrahim ini Menyampaikan subhat tentang surat al-fatihah Katanya bukan buatan Allah Tetapi adalah bikinan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat Iwan Villa Jika subhat yang semacam ini Didengar oleh kita Atau mereka yang baru saja Mulai belajar Al-Quran Ini akan sangat berbahaya sekali Kepada keimanan mereka Terutama kepada Mereka-mereka yang baru saja Masih mu'alaf Karena begini Ketika mereka sebelum mu'alaf Atau mereka masih berada di agama lain Selain Islam Tentunya mereka sering menonton channel-channelnya Orang-orang Kristen Yang selalu menyampaikan subhat-subhat Seperti Apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim itu tadi Nah Ketika mereka sudah mu'alaf Tentunya Jejak digital Atau Algoritma Youtube Itu akan selalu menampilkan Video-video apa saja Yang pernah ditonton Sebelum mereka menjadi mu'alaf Bahaya jika Mereka membuka Youtubenya Lalu yang muncul adalah Video Saifuddin Ibrahim Tentang tuduhan Surat Al-Fatihah itu tadi Nah Kemudian Mereka Pasti akan berpikir Loh Apa benar Surat Al-Fatihah itu Bukan buatan Allah Apakah benar Surat Al-Fatihah itu Adalah Bikinan Nabi Muhammad Karena begini ya Coba kita perhatikan Sahabat Iwan Vilah Pada surat Al-Fatihah Ayat yang kedua Pada ayat yang kedua Misalkan Berbunyinya begini Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Sebagai umat Islam Yang sudah Meyakini bahwa Al-Quran itu adalah Murni firman Allah Dan 100% Firman Allah Mulai dari Ayat Bismillahirrahmanirrahim Pada surat Al-Fatihah Sampai surat Al-Ikhlas Itu semua Murni adalah Firman Allah Tetapi Jika Pernah tidak kita itu Mengkaji Isi dari Surat Al-Fatihah itu sendiri Contohnya adalah Surat Contohnya adalah Ayat yang kedua Pada surat Al-Fatihah Yaitu tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin Kalau ini Murni adalah Firman Allah Lalu kenapa Allah Berfirman Dengan mengatakan Segala puji Bagi Allah Kemudian kembali Kepada Surat Al-Fatihah Ayat yang ke Lima Pernah tidak kita itu Memikirkan Bunyinya Jika ini Firman dari Allah Kenapa Allah harus Berfirman Ia karena Udu Wa iya Karena setain Atau terjemahannya adalah Hanya kepada Engkau lah Kami menyembah Dan hanya kepada Engkau lah Kami memohon Pertolongan Kita yang sudah yakin Bahwa surat Al-Fatihah ini Adalah Murni Firman Allah Lalu kenapa Allah harus Menyampaikan Atau harus Berfirman Atau harus Berkata Bahwa Hanya kepada Engkau lah Kami menyembah Hanya kepada Engkau lah Kami meminta Pertolongan Kenapa harus Allah mengatakan Seperti itu Saya lanjutkan lagi Jangan disekip Supaya Anda Tidak gagal Paham Tonton video ini Sampai akhir Karena jika Suatu ketika Sahabat Iwan Vilah Menemui Seorang mu'alaf Yang ditanyai Tentang surat Al-Fatihah Atau sahabat Iwan Vilah Mulai masuk Ke dunia perdebatan Hal-hal yang semacam ini Subhat-subhatan yang semacam ini Pasti sering Anda temui Jadi sahabat Iwan Vilah Bisa Mengkonten Atau bisa menjawab Tuduhan-tuduhan mereka Saifurin Ibrahim Bukan tidak tahu Saya yakin Dia adalah Tahu Karena memang Dia pernah menempuh pendidikan Di Yayasan Islam Dia juga pernah menjadi Guru di Pesantren Kita semua paham itu Maka saifurin Ibrahim Ini bukan tidak tahu Lalu kenapa Saifurin Ibrahim Harus Menyampaikan Subhat yang seperti itu Tujuannya tidak lain Dan tidak adalah Karena saifurin Ibrahim Ingin menggoyakan Iman Islam kita Ya kembali lagi Kepada surat Al-Fatihah Surat berikutnya Yaitu Ihdinas suratul mustaqim Ya Allah Sorry Tunjukilah Kami jalan yang lurus Kalau ini seandainya Adalah firman Allah Murni firman Allah Kenapa Allah harus Berkata Tunjukilah Kami jalan yang lurus Pernah enggak Sahabat Iwan Fila semua Mengkaji tentang Surat Al-Fatihah ini Ya Kalau belum Simak sampai akhir Begini penjelasannya Suatu ketika Rasulullah itu Dengan bangganya Menyampaikan kepada Sahabatnya Ini hadis sahih Menyampaikan dengan bangganya Bahwa Beliau berkata demikian Aku Adalah Satu-satunya Nabi Yang diberikan Dua Nurnya Cahaya Al-Quran Yaitu yang pertama Surat Al-Fatihah Yang kedua adalah Ayat terakhir Surat Al-Bekoroh Ya Surat Al-Bekoroh itu Yang terakhir itu Bunyinya seperti ini Rabbana Latuahidna Innasina Aw'ah to'na Dan seterusnya Ya Tuhanku Jangan Engkau langsung Menghukum Aku Apabila Aku salah Dan apabila Aku lupa Itu Surat Al-Bekoroh Ayat yang terakhir Dan seterusnya Saya penggal saja Kita Bantas saja Subhatan Tentang Surat Al-Fatihah Karena Saifuddin Ibrahim Menyampaikan Subhatan Terhadap Surat Al-Fatihah Nah Mengacu Kepada Hadis Kudsi Yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Nomor 1339 Oh iya Sebelumnya Saya sampaikan dulu Bahwa Hadis Kudsi ini adalah Murni firman Allah Tetapi Tidak dimasukkan Kedalam Al-Quran Ya Sekali lagi Hadis Kudsi adalah Murni firman Allah Tapi tidak menjadi Bagian Satu bagian Terhadap Al-Quran Ya Mari kita bacakan Hadisnya Nah ini Hadisnya Sahabat Iwan Vilah Saya bacakan saja Terjemahannya Supaya video saya Tidak terlalu panjang Telah menceritakan Kepada kami Hassan bin Rabi Dan Ahmad bin Jawas Al-Hafi Keduanya berkata Telah menceritakan Kepada kami Abdul Ahwan Abdul Ahwas Dan Ammar bin Ruzayk Dari Abdullah bin Isa Dari Said bin Jubair Dari Ibnu Abbas Radiyallahu'an Ia berkata Ketika Malaika Jibril Sedang duduk Di samping Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Sallam Tiba-tiba Ia mendengar Suara pintu Dibuka Lalu Arah atas Kepalanya Lalu Malaika Jibril Berkata Itu adalah Suara Salah satu Pintu langit Yang dibuka Sebelumnya Ia belum pernah Dibuka Sama sekali Kecuali Pada hari ini Lalu Keluarlah Daripadanya Malaika Jibril Berkata Ini adalah Malaikat Yang hendak Turun ke bumi Sebelumnya Ia belum pernah Turun ke bumi Sama sekali Kecuali Pada hari ini Saja Lalu Hati Skutsinya Berbunyi Seperti ini Lalu Ia memberi Salam Dan berkata Bergembiralah Ini firman Allah Bergembiralah Atas dua Cahaya Yang diberikan Kepadamu Dan belum Pernah Diberikan Kepada Seorang Nabi Pun Sebelummu Yaitu Pembuka Alkitab Surat Al-Fatihah Dan penutup Surat Al-Bekoroh Tidaklah Kamu Membaca Satu huruf Dari kedua Surat itu Kecuali Pasti Akan Diberikan Kepadamu Jadi Allah Menjelaskan Disini Dua Surat ini Atau Dua Cahayanya Al-Quran Ini Ketika Dibaca Oleh kita Maka Allah Langsung Menjawabnya Tunai Tanpa Peratara Allah Sendiri Yang Menjawab Doa Kita Artinya Dua Cahaya Al-Quran Ini Surat Al-Fatihah Dan Ayat Terakhir Surat Al-Bekoroh Itu Memang Hadiah Allah Kepada Kita Umat Nabi Muhammad Agar Ini Menjadi Doa Yang Selalu Diucapkan Ketika Kita Berdoa Dengan Surat Al-Fatihah Dan Ayat Terakhir Surat Al-Bekoroh Itu Tadi Maka Allah Kontan Langsung Menjawab Doa Kita Kita Kembali Kepada Surat Al-Fatihah Bagaimana Allah Menjawab Surat Al-Fatihah Berikut Adalah Jawaban Allah Sesuai Dengan Susunan Ayat Surat Al-Fatihah 1-7 Allah Menjawab Bacaan Surat Al-Fatihah Orang Yang Sedang Sholat Dalam Hadis Qudsi Dari Abu Hurairah Bahwa Suatu Saat Rasulullah Bersabda Allah Telah Berfirman Aku Telah Membagi Surat Al-Fatihah Untukku Dan Untuk Hambaku Menjadi Dua Bagian Dan Aku Akan Mengabulkan Apa Yang Hambaku Minta Apabila Ia Membaca Allah Akan Membalas Demikian Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Maka Allah Akan Menjawab Hambaku Telah Memujiku Maliki Yaumidin Maka Allah Akan Membalas Hambaku Telah Memujiku Ia Kana Buduh Wa Ia Kana Setain Maka Allah Akan Menjawab Nya Hambaku Telah Mengagungkan Aku Hambaku Telah Memasrahkan Urusannya Kepadaku Ketika kita Membaca Surat Itu Membaca Ayat Itu Maka Allah Akan Menjawab Ini Adalah Urusan Antara Aku Dengan Hambaku Dan Aku Akan Mengabulkan Apa Yang Diminta Ketika Kita Membaca Ayat Yang Terakhir Surat Al-Fatihah Surat Al-Ladzina An Amna Alayhim Wairil Maudu Bi Alayhim Walad Dhalin Maka Allah Sepontan Menjawab Ini Adalah Untuk Hambaku Dan Dia Akan Mendapatkan Apa Yang Dia Minta Nah Itulah Sebabnya Kenapa Ketika Kita Sholat Alim Ulama Sering Mengatakan Bahwa Kita Sedang Berdialog Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Memang Di dalam Surat Al-Fatihah Itu Kita Langsung Berdialog Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Ada Perantara Jadi Surat Al-Fatihah Ini Adalah Bentuknya Doa Maka Allah Yang Akan Menjawabnya Langsung Tanpa Perantara Makanya Kita Disebut Ketika Sholat Kita Sedang Berkomunikasi Dengan Allah Maka Husuklah Pada Saat Anda Sholat Ya Baca Suratnya Dalam Lisan Maka Terjemahkan Maknanya Mantapkan Dalam Hati Kita Makna Dari Surat Al-Fatihah Itu Tadi Sehingga Kita Merasakan Bahwa Allah Itu Dekat Dengan Kita Sahabat Iwan Vila Semoga Apa Yang Kali Ini Dapat Memberikan Pencerahan Dan Kemudian Dapat Menangkal Tuduhan Tuduhan Para Kafirun Para Murtadin Apabila Sahabat Iwan Vila Menemukan Mereka Yang Sedang Berdebat Ketika Debat Terdari Muslim Kekurangan Bahan Narasi Untuk Menangkal Syubhat Mereka Maka Video Ini Semoga Menjadi Bermanfaat Bagi Semuanya Terutama Kepada Iman Dan Islam Para Mu'alaf Yang Baru Mulai Mengkaji Al-Quran Baru Belajar Al-Quran Semoga Video Ini Ditemukan Oleh Mereka Dan Kemudian Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Bermanfaat Karena Kalau Ini Bermanfaat Maka Ini Akan Menjadi Amal Jariah Bagi Saya Dan Akan Menjadi Tambahan Iman Islam Kepada Anda Yang Mendengarkannya Demikian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Isn't a song For the broken hearty No silent prayer For the fainted party At high I'm gonna be Just a face in the crowd You're gonna hear my voice When I shout it out loud It's my life I'm gonna be